Intro Tower Saluran Udara Tegangan Tinggi atau Sutet di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Robo Selasa sekira pukul 11 malam Tower menimpa rumah sehingga mengakibatkan korban luka-luka Tower Sutet yang ambruk posisinya ikut tanah desa Kabungan Kidul Tepatnya berada di belakang kantor Kecamatan Rembang Kota Atau hanya berjarak 150an meter di depan gardu Induk PLN Robonya tower merusak 2 unit rumah warga dan 1 kandang ternak 1 rumah rusak berat milik Lilik karena langsung tertimpa tower Sutet Saat kejadian Lilik kebetulan pergi Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber Di dalam rumah hanya ada istri dan 2 orang anaknya sudah tidur Sang ibu selamat sedangkan 2 anak atas nama Rasesa Purwita Tri Kustarina 17 tahun dan Nolito Auron Acer 9 tahun dilarikan ke rumah sakit Dr. R. Sutrasno Rembang Karena menderita luka di bagian kepala Rabu pagi 26 Februari 2020 Rasesa menjalani opnam di ruang cempaka Sementara adiknya Auron Acer bisa rawat jalan Yadi seorang warga setempat menuturkan saat periswa terjadi Warga mengira ada pesawat terbang jatuh Lantaran suara dentumannya sangat keras Begitu mengetahui tower listrik menimpa rumah Mereka langsung bau-membau menyelamatkan korban Yadi menambahkan ketika tower ambruk Kondisi cuaca bagus tidak sedang turun hujan beras Maupun ada angin kencang Keluarannya itu saya kira itu pesawat jatuh Tentu saya pikir kalau pesawat jatuh kok gak ada suara lagi Hanya kerata-kerata kok berarti ini Apa ini aku no? Begitu saya keluar Itu posisi sudah sangat gelap Jadi saya melihat tower pun juga sulit kelihatan Cuma kan itu sudah ada orang yang keluar pakai baterai itu Ternyata tower ini yang ruguh Selain mengakibatkan korban luka Robonya sutet ini juga berdampak padamnya aliran listrik Di wilayah Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Pati Meski tidak secara menyeluruh Hingga Rabu pagi belum ada penjelasan resmi dari pihak PLN Namun pantelan di lapangan petugas PLN sudah langsung melakukan penanganan Pasca kejadian tersebut Terima kasih telah menonton!